Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Tentang yang kami tayangi teman-teman di TKIT Mokoyim Makassar. Susunkan acara menghirus dengan ikatan ke-2, TKIT Mokoyim Makassar. Kamu, acara 2022 di Juli 2021 seperti berikut. Marilah kita bersama-sama membuka acara dengan mengucapkan dasman. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran pertama membacakan ayat suci Al-Quran oleh teman kami. Dina Raya Madani dan Pembajaan Sarikilawa oleh teman kami. Dina Panza, Kari Yusa, kepada Dina dan Kari Yusuf. Dina Raya Madani dan Pembajaan Sarikilawa oleh teman kami. Dina Raya Madani dan Pembajaan Sarikilawa oleh teman kami. Terima kasih. 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 Dan setelah ini yang harus kita tangankan pada anak-anak kita. Dan TK ini adalah awal dari pendidikan yang kita buka. Ada SD, ada SMP, kita akan juga membuka SMK dan kita akan membuka sekolah gigi atau universitas. Kita masih menggantungkan cita-cita setinggi langit. Karena kita punya pendidikan anak di TK ini tidak boleh terputus. Biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu itu punya semangat mendidik dan mengarahkan anaknya ke sekolah-sekolah Islam itu didikan SD. Ya TK, SD, nah itu apa? Semangat. Namun ketika nanti sudah SMP, SMA, sudah mulai umum, kita ajak agamannya sama sekali. Padahal yang lebih menentukan di sana nanti. Ya, seakan-akan pendidikan TK dan SD terhapus dengan pendidikan berikutnya. Atau kita memberikan solusi bagaimana kita mencipta sebuah media pendidikan yang berkelanjutan tetap dengan konflikmen dari awal. Seperti yang disampaikan dalam surat Rukuman. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga acara ini menjadi acara yang penuh dibekai dan menjadi hadiah terpenting bagi anak-anak dididik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.